Pasca temuan belasan kasus positif di Balai Kota, petugas Dinas Damkar dan Penyelamatan DKI melakukan penyemprotan di kawasan Blok G. Selama tiga hari ke depan, Balai Kota ditutup sementara untuk penyemprotan disinfektan sekaligus stressing para ASN. Protokol kesehatan di gedung Balai Kota semakin diperketat pasca belahan ASN yang terkonfirmasi positif COVID-19. ASN yang terpapar berasal dari BKD dan Divisi Biro Hukum Pemprov DKI. Sebelumnya, Balai Kota juga telah menerapkan proporsi aturan kerja 50% dari rumah dan 50% berada di kantor selama masa pandemi. Sebelumnya, almarhum Sekda DKI Syafullo yang meninggal dunia akibat COVID-19 diketahui berkantor di kawasan gedung Blok G, Balai Kota.